Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib Channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu Oke ya kemarin saya absen bikin video karena ada acara keluarga ya jadi saudara saya ada yang nikahan ya jadi saudara saya itu ada yang nikahan jadi saya otomatis meluangkan waktu untuk menghadiri atau membantu ya pokoknya hajatan di saudara saya makanya kemarin saya juga tidak ada stock video ya dan kali ini saya akan hadir kembali ya untuk menangani problem-problem atau masalah-masalah sandal dan sepatu yang rusak atau tentunya yang harus dijahit dan di kesempatan video kali ini saya kedapatan sandal ya modalnya cepat seperti ini ya ini mereknya Fladeo ya modelnya seperti ini ya ya Fladeo dan ini ada cepitnya di bagian depan dan ada sol gabus atau semacam ilon ini ya di bagian bawah dan ini akan saya jahit ya karena ini termasuknya menjahitnya susah mari kita simak di meja pengerjaan pasti ya kawan-kawan yang punya sandal seperti ini bingung ya problemnya biasanya ini bagian sini mengelupas ya di bagian strap yang masuk ini mengelupas yang menjadikan ini nanti bisa lepas semua ya dan biasanya ini juga bagian strap sini yang mengait pada bagian sandalnya ini bisa lepas juga dan pastilah bingung untuk menjahitnya ya apakah dijahit hanya dari luar ke luar ataukah bagian luar bawah ini ke dalam atau bagaimana ya karena ini benar-benar tipis ya ini sih enggak tipis sih kalau bahannya itu dia karet atau TPR tapi yang jadi permasalahan ini ini empuk ya ini sangat tipis lihat terus bagaimana cara menjahitnya cara menjahitnya adalah apakah bisa disayat pakai jalan ini alat sayat itu enggak bisa ya enggak bisa disayat apakah bisa pakai solder enggak bisa ya solder enggak bisa terus harus bagaimana harus pakai cutter ya terus bagaimana cara mengatarnya cara mengatarnya adalah kita miringkan ya jangan jangan lurus atau jangan seperti ini tapi kita miringkan seperti ini ya cara mengatarnya itu miring ya nah kok miring itu tujuannya apa sih bang kenapa enggak lurus kan lebih mudah yang lurus ya kan nantinya dijahit itu mudah yang lurus kalau miring kan susah ya harus kita menyetel benangnya agar masuk ke kemiringan kemiringan sayatannya ya betul sih kalau miring itu harus nanti lebih susah lah mengukur kemiringan sayatannya tapi apa tapi karena ininya tipis ya kalau kita lurus nanti akan jebol jadi dua ya ini akan jebol tapi kalau kita miring walaupun dalam kedalamannya itu dalam tapi dia enggak akan jebol ya karena kita menggunakan teknik menyayat miring kita coba aja dengan teknik menyayat miring ya mungkin akan saya coba dari sini jadi cutternya saya posisikan miring enggak lurus seperti ini ya enggak lurus seperti ini enggak lurus seperti ini tapi miring seperti ini ya usahakan posisi cutternya itu miring ya seperti ini semuanya saya kameranya miring seperti ini ya dan kedalamannya juga harus kita benar-benar keliti ya jangan sampai terlalu dalam banget segini cukup ya ini dia ini dua lukanya miring ya jadi lukanya miring disayat semua ya usahakan kedalamannya itu dalam tapi miring ya jadi enggak enggak terlalu berpengaruh pada pada sandal ini karena kalau jebol jadi dua malah kita nanti yang akan kena kita kena denda ataupun kita harus mengganti sandal ini ya kalau sandal ini rusak dan bagi yang mau memperbaiki di rumah ya pakai cara seperti ini sangat saya rekomendasikan ya ingat ya miring dan harus hati-hati ya jangan sampai terlalu dalam kalau terlalu dangkal enggak apa-apa sih nanti kita bisa tambah lagi kedalamannya tapi kalau sudah terlalu dalam itu bahaya banget tapi kalau yang sudah biasa ya sudah tahulah ya nah ini sudah semua tinggal saya menjahit disini saya mau menjahit memakai alat sayat ya alat sayat alat jahit yang ya pendek ini ya pendek enggak apa-apa kita coba dari sini ya oh coba dari sini aja di bagian strapnya ya dan disini saya memakai benang yang warna ini ya coklat agar sesuai ya walaupun coklatnya enggak sesuai tapi kalau masih dalam lingkup coklat itu masih bisa di bisa di apa ya dimaklumi lah dan atas bawah itu bawah coklat enggak apa-apa ya karena biar kita tahu ini masuk apa enggak nantinya dan seperti ini kalau sudah seperti ini jangan kita luruskan seperti ini ya tapi kita agak keataskan seperti ini ya karena biar nanti benangnya itu masuk nah seperti itu di dalamnya itu benangnya dia masuk ketika menarik juga penting ya ketika ini mau mencoblos juga penting kita harus paskan di bagian yang tadi kita sayat ya jangan asal ya nah seperti ini terus langkahnya biasa ya kita tarik ke atas nah seperti ini kita luruskan dengan tadi tadi kita menyayatnya model apa ya model miringnya kemana kita luruskan agar sisi-sisi benang itu masuk ke dalam sandal jadi biar benangnya masuk dan kalau benangnya masuk itu tidak tergesek sama jalan dan dia akan lebih awet lihat ya ini sudah tiga jahitan ya tapi benangnya tidak ada ya karena dia masuk ke dalam ini dan untuk jahitan model seperti ini tidak bisa sepasinya itu rempet ya karena kasihan juga di bagian sol bawahnya ini karena kalau rempet nanti dia juga bisa cepat terbelah menjadi dua jadi untuk kawan-kawan yang mempunyai sandal seperti ini tidak perlu bingung lagi ya kalau bagian sini ada yang lepas ada yang mangap ya pertama-tama harus dilem dulu itu wajib dilem setelah dilem ya dijahit seperti inilah ya biar lebih kuat lagi dan umur sandalnya itu biar lebih panjang ya ini kelihatan tidak apa-apa karena ini di bagian dalam ya lakukan ke dalam jadi tidak masalah jadi saya jahit masuk ke bagian sini ya menjahitnya itu dia tidak ke samping tapi ke bagian atas sandalnya ya ini sudah ada insiden penang ini ya ke bagian atasnya sini ya itu ya jadi ke bagian atasnya sini tidak bagian samping itu enggak jadi dari bawah masuk ke bagian atas karena sandal-sandal ini itu sandal untuk santai nyaman ya untuk kita saat santai jadi pastilah banyak yang memiliki sandal ini ketika ketika kita mau santai atau di rumah atau jalan kemana ya oke ya kita lanjutkan lagi ya jadi pastilah caranya kawan-kawan sudah sudah tahu ya jadi kesimpulannya adalah dijahit dari bawah ke atas dan pakai sayatan cutter ya pakai cutter cara menyayatnya itu miring enggak lurus dan ketika menarik usahakan menariknya itu disejajarkan sama kemiringan sayatan kita jadi nanti hasilnya juga akan maksimal ya oke dan mungkin itu yang bisa saya share untuk kawan-kawan semua semoga apa yang selama ini saya jelaskan saya praktekkan itu bisa berguna dan bermanfaat ya bisa menjadi acuan bisa menjadi perbandingan ketika kawan-kawan mau menjahit atau memperbaiki sendiri sepatu atau sandalnya di rumah dan kebetulan yang satu sudah jadi ini yang belum jadi ya ini yang satu sudah jadi ini hasil jahitannya ini bagian depan ya seperti ini dia akan muter di atas seperti ini bagian belakang ya dan untuk bagian bawahnya seperti ini ya dia masuk ke bagian sini sela-sela yang saya tadi sudah sayat ya jadi hasilnya akan seperti ini karena saya memakai benang yang warnanya tidak samar ya seperti ini ya jadi tidak terlalu terlihat banget dari kejauhan oke akan kawan jadi itu yang bisa saya share semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh